Mau sedikit kasih informasi, aku suka banget pake produk ini Sebelumnya aku jerawat parah, gatal, dan panas gitu Karena selain jerawat, aku beruntusan juga Setelah pake produk, jerawat yang alhamdulillah membaik Lanjut pake produk biasa, mudah-mudahan hasilnya oke Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rata Lilia, dan kalau kamu baru disini Welcome! Di video kali ini, aku mau ngasih tau serum Buat kalian yang punya permasalahan kulit kusam, bekas jerawat, atau overall wajahnya tidak bercahaya aja Stay tune ya, kita bakal bahas tuntas serum buat menyelesaikan masalah kalian yang itu Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan bal notifikasi channel aku Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Sesuai dengan judulnya, ini kita bakal bahas tuntas si Y.O.U serum Namanya itu adalah Y.O.U The Radiance White Nourishing Plus Serum Kandungan di dalamnya ini pokoknya udah diformulasikan khusus, dikombinasikan khusus Supaya memang bener-bener ampuh gitu buat menyelesaikan permasalahan yang tadi Kalau misalnya kalian mau beli, BTW langsung aja ya klik link di bawah Ini aku mau bacain, ada kakak-kakak yang komen nih Mau sedikit kasih informasi, aku suka banget pake produk ini Sebelumnya aku jerawat parah, gatal, dan panas gitu Karena selain jerawat, aku beruntusan juga Setelah pake produk, jerawat yang Alhamdulillah membaik Lanjut pake produk biasa, mudah-mudahan hasilnya oke Nah kalau misalnya dari komennya, ini kayaknya sih kakaknya tuh skin barriernya rusak Apalagi dia bilang gatel, panas, itu udah bener-bener tanda Skin barrier rusak, skin barrier tuh BTW lapisan kulit kita ya Gampangnya tuh lapisan terluar kulit Nah kalau misalnya rusak, kalian tuh nanti iritasi Karena kena faktor eksternal dari luar Ya nggak cuma iritasi, tapi jadi jerawatan juga gitu Langkah dari itu, penting bagi kalian buat ngejaga skin barrier kalian Dimana si serum ini bisa Apalagi di dalam serum ini ada probiotics Dan juga ada snow mushroom yang acting as hyaluronic acid gitu lah Yang bagus banget buat skin barrier Untuk teksturnya sendiri, kalian bisa liat Dia lumayan watery ya Dan ini kalau misalkan habis di blend Ini aku liatin kalau misalkan aku pake di wajah ya Aku taruh, ini aku nggak pake apa-apa Dia teksturnya watery gitu Ini aku blend, kalau misalkan aku pake di wajah Dia tuh yang kerasa banget pokoknya lembab banget gitu Nah kenapa sih bisa langsung kayak kerasa banget melembabkannya gitu Nah si serum ini namanya kan nourishing serum Nourishing kan artinya kayak nourish ya atau menutrisi Nah tapi yang mau aku highlight Dia tuh mirip kayak hyaluronic acid Jadi emang si kandungan ini Ada si snow mushroom dan beberapa probiotics Itu tuh emang kayak hyaluronic acid Dan hyaluronic acid itu bagus banget buat melembabkan kulit kita Kalau misalkan kulit kita lembab Skin barrier kita makin bagus Dan juga kita lebih terbebas dari tanda-tanda penuaan dini Terutama keriput ya Keriput tuh muncul kalau kulit kamu tuh terlalu kering Jadi make sure banget hidrasi kamu tuh bagus gitu Karena kalau misalkan kurang air Nanti tuh jadinya lebih gampang keriput Kayak gitu Tapi pokoknya fungsi utama dia Itu kayak yang tadi aku mention ya Kalau misalkan kulit kalian kusam nih Pengen cerah Ini bisa pake serum ini Terus juga ada flag hitam bekas jerawat Bisa juga pake si serum ini Tapi mungkin aku bakal breakdown juga ya Per ingredients Biar kalian tau gitu Nah jadi tuh dia ada beberapa ingredients Disini aku sebutin aja Kita baca bareng-bareng Ada snow mushroom 50x vitamin C Nyacinamide Dan juga probiotics Si nyacinamide yang sendiri Itu ada 5% Nah nyacinamide mungkin kalian juga udah tau ya Nyacinamide tuh emang bagus banget Buat Banyak Bisa ngilangin kemerahan Atau blemishes Terus bisa ngilangin bekas jerawat juga Terus bisa mengecekkan tampilan pori juga Pokoknya banyak jujur aku aja yang udah lumayan sering Kayak gua ntar ganti ingredients skincare Aku tuh ngerasa paling aman banget Paling kulit aku jadi bagus Itu tuh kalo misalkan ketemu sih nyacinamide lagi Pokoknya kalo misalkan kalian belum punya nyacinamide Dalam skincare rutin kalian Kalian wajib banget Kalo misalkan aku harus mention satu Yang wajib dicoba Itu yang aden nyacinamide ya ya serumnya Terus dia ada 50x vitamin C 50x vitamin C nya itu dibandingkan serum yang sebelumnya Jadi sekarang konsentrasi si vitamin C nya udah lebih banyak Vitamin C sendiri itu adalah antioksidan Antioksidan itu pokoknya yang menangkal radikal bebas Alias materi-materi yang jahat nih di udara Yang bisa merusak kulit Tapi dengan antioksidan itu Jadi kayak ditangkal gitu si radikal bebasnya Tutututututut kayak gitu Vitamin C sendiri itu bagus banget juga Kalo misalkan dicampurin sama sunscreen Bukan kalian tau ya aku kayak Tidak berhenti berkata gitu Aku aja sehari-hari gak pake complexion Tapi aku pakenya sunscreen aja Dan sunscreen kalo ketemu vitamin C itu bagus banget Jadi kalo misalkan kita pikir-pikir lagi nih Apa sih yang paling spesial dari serum ini Ini yang paling spesial adalah Karena dia emang ngegabungin ingredients As if kalian tuh gak butuh banyak produk gitu Jadi cuman butuh satu aja gitu Yang terakhir ada probiotics Ini fungsinya untuk bantu Kayak menyeimbangkan atau ngebalance Ekosistem mikrobiota di wajah kita Jadi nanti tuh perlindungan kulitnya tuh lebih kuat lagi gitu Karena di muka kita tuh yang ada Mikrobiota gitu Jadi so far sih semua kandungan di serum ini Itu udah bagus banget Dan ini bener-bener mall ku spesial banget sih Sisa roomnya Terus ini ada yang nanya di DM aku Kak Atika Kak mau nanya dong Kalo ke mall gitu Biasanya Kak Ratu pake complexion Apa cuman skincare? Kalo pake produknya apa aja? Makasih Kak Nah aku itu orangnya Bukan apa-apa ya Aku cenderung males pake complexion Karena males aja gitu Ngebersihinnya Kayak habis seharian Terus harus taking off foundation Bedak Bahkan bedak aja aku males banget Jujur Makanya prinsip aku adalah Skincare-an lah Sampai kalian gak usah pake complexion Walaupun aku harusnya pake ya Ada beberapa bekas jerawat Cuman aku males banget Jujur Aku belajar banyak banget Dengan cara taking care of my skin Atau ngerawat kulit aku Itu tuh dampaknya tuh Buat jangka panjang Itu tuh bagus gitu Ini mungkin aku bisa kasih liat juga ya Ini pas aku kuliah Aku gak skincare-an sama sekali Tapi apa-apa Kalo misalnya ada jerawat Bekas jerawat Kering Flaky-flaky skin Itu Saran aku ya Pokoknya kalian Kalo misalkan mau mulai Rawat kulit kalian Inilah waktunya It's never too late to start Yang skin barriernya rusak Atau emang Kusum aja nih Walaupun udah pake apapun Tidak bisa Kalian bisa cobain sih Serum Y.O.U ini Kalian kalo misalkan ada yang mau ditanyain Seperti skincare Seperti serum ini Boleh banget lo Tulis aja di kolom komentar Nanti bakal aku jawab Oke That's all for today's video Thank you so much for watching Semoga video ini bermanfaat And as always Kalo misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan juga share video ini Ke temen-temen kalian Nextnya Mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye